Di Tres Narkoba, Polda Kalteng beserta jajaran memusnahkan sebanyak 2,2 kg narkotika jenis sabu yang diungkap dari 26 kasus dengan 37 orang tersangka yang telah diamankan. Direktur Resercer Narkoba, Polda Kalteng, Kombespol Nono Wardoyo menyampaikan, 26 kasus yang diungkap ini merupakan sebagian dari hasil pengungkapan selama April sampai dengan Juni 2023. Termasuk hasil dari operasi antik telabang tahun 2023 yang mencakup dari 8 wilayah kabupaten kota sekalimantan tengah. Dalam operasi antik telabang tahun 2023, pihaknya menyatakan sudah mengungkap total 110 kasus dengan jumlah tersangka 127 orang. Salah satu kasus di Palangkaraya mengungkap seorang pengedar yang diduga melakukan pencucian uang. Dalam kesempatan itu, Nono Wardoyo menekankan pengungkapan kasus narkoba tidak hanya berhenti sampai pengungkapan saja, namun pihaknya juga terus berupaya mengembangkan kasus, khususnya yang mengarah ke tindak pidana pencucian uang. Kelas operasi tersebut yang membuat tahun 29 Mei tahun 2023 yang mencakup dari 8 wilayah kabupaten ini, atau 95 hari ini, kami berhasil mengungkap kasus sebanyak 110 kasus. Dengan jumlah tersangka 97 orang, setelah berhenti antara lain untuk ekstras sebanyak 31 putih, kemudian sabur sebanyak 1.156 gram atau setelah 1,5 kilo, yang obat, jenis krisis kronos sebanyak 22 putih. Ini selamapun waktu di ke bulan ke-2 atau 2023 ini, atau mulai bulan April atau Jun 2023, untuk polda kalta ini sendiri, atau di peternama polda kalta ini, kita berhasil mengungkap sebanyak 25 kasus, dengan tatu akal orang persangka. Yang terdiri dari, atau yang beran-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an. Ini dikewaan kedua. Ini hanya di- mengungkap kasus akal saja. Kami, jajaran-jajaran pada depan tangan dan jajaran, berupaya semaksimu mungkin, supaya dapat melakukan pengembangan kasus, untuk dapat melakukan peperjuangan keberdiri terhadap kebitfanakan uang hasil narkoba ini, salah satu berapa pelaku. Nah, sesatunya berjaya. Dan, sama pindah bahwa, dengan menurutkan kekau sini, dengan berarti bahwa polda kalta ini, itu sinarkoba, tetap keberdiri konsisten, itu terus melakukan keperluakan penyajaran keperluan keperluan. Dari Palangka Raya, Zaki Abrori, Kalteng TV.